Ditantang Raffi Ahmad, NCW Malah Keder, serangan balik Sultan Andara, Gandeng Hotman Paris. Nama Raffi Ahmad jadi sorotan, lantaran dituding telah melakukan pencucian uang. Tudingan itu dilantarkan oleh National Corruption Watch. Kini Sultan Andara melakukan serangan balik. Pria yang dijuluki Sultan Andara ini Gandeng Hotman Paris untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Sebelumnya, Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna menyebut tudingan dari pihaknya bermula saat mendapatkan direct message. Sejak itu, NCW menunggu data-data yang dijanjikan si pengirim. NCW mengaku sudah dua hari mempelajari apa yang terkait dengan adanya dugaan TPPU yang ditimbulkan oleh artis Raffi Ahmad. Mengutip dari tribunews.com, Raffi Ahmad menggadeng Hotman Paris menantang NCW. Dituding melakukan TPPU, Raffi kembali mendegaskan kabar tersebut tidaklah benar. Dalam kesempatan itu, Hanifah Paris mewakili Raffi Ahmad membuka konvers dengan menantang pihak NCW membuktikan ucapannya. Pasalnya pihak NCW tampak sama sekali tak hadir dalam konversi pers itu sekalipun diundang. Halo National Corruption Watch, mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti? Sini dong, kata Hanifah Paris. Dia kemudian menyindir Hanifah Sutrisna, Ketua NCW sebelumnya muncul di TV dengan turingan itu. Ia mengatakan, jika memang mau masuk TV, maka bergaul dengan Raffi ataupun dirinya. Ia menilai ucapan Hanifah Sutrisna sangat legawur. Lebih lanjut, Hotman menantang NCW melaporkan ke polisi apabila benar mengantungi bukti TPPU yang melibatkan Raffi Ahmad. Tak tinggal diam, Raffi sebelumnya telah buka suara mendagapi kabar berik itu. Suami negara kita meminta masyarakat tak mempercayai tudingan tersebut. Meski menerima tuduhan buruk, Raffi berusaha bersikap legawur. Raffi kemudian menyigong gedung Ranch Entertainment yang baru dibelihnya untuk hadiah ulang tahun putera kedua nyarihan Zambalik Ahmad El Sipeng. Ayah dua orang putera ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Lebih lanjut, Raffi meminta penyebar fitnah untuk tidak merugikan orang lain. Terima kasih telah menonton!